Dalam momen hari ulang tahun Basnas ke-22 tahun, Wakil Wali Kota Pekalongan Salahuddin mengapresiasi kinerja Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Pekalongan dalam upaya mengelola zakat. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Pekalongan Salahuddin dalam acara Tajakuran dan Hataman Al-Quran yang digelar di kantor Basnas setempat pada Senin 24 Januari 2023. Salahuddin mengatakan bahwa selama ini kinerja Basnas sudah sangat baik meskipun belum bisa sepenuhnya mengurusi seluruh mustahik atau penerima zakat sekota Pekalongan. Namun dengan program-program yang dilakukan selama ini seperti pelatihan-pelatihan usaha dan pemberian bantuan modal usaha menjadi salah satu inovasi Basnas untuk menyalurkan zakat dan infak yang dititipkan di Basnas bisa lebih berkelanjutan kemanfaatannya. Tetapi minimal dengan program-program yang ada selama ini kayak kemarin ada pelatihan berusaha diberi modal komputer untuk menyetek, desain, kemudian juga angkeringan dan sebagainya itu salah satu inovasi dari pimpinan Basnas periode ini untuk menyalurkan zakat dan infak yang dititipkan ke Basnas untuk lebih berkelanjutan kemanfaatannya. Tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif. Bantuan konsumtif tetap diberikan bagi yang sudah lansia dan tidak mampu berusaha tetapi kemudian pentasarupan kepada yang masih bisa berusaha itu dalam bentuk kegiatan yang berbeda. Harapannya di usia ke-22 ini Basnas bisa menjadi lembaga yang dapat lebih maju dan mendukung pembangunan kesejahteraan umat di kota Pekalongan. Ginta Nagna, Patrik TV, melaporkan.